hai 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 assalamualaikum apa kabar nih Bunda Bunda dan teman-teman hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya ikutin kegiatan aku hari ini ya bun hari ini aku mau ke pasar dan ini tangan aku kuning karena kemarin aku bikin jamu gitu ya bun jadi aku bikin sendiri jamunya aku tuh udah beberapa hari ini batuk terus terus tenggorokan rasanya gatel banget gitu ya bun ya sampai kemarin itu aku muntah-muntah makanya aku bikin jamu aja sendiri udah kita langsung aja cus ya Oke ini aku sudah sampai di pasar bidayu ini letaknya di piayu ya bun buat teman-teman yang orang piayu boleh komen ya di kolom komentar Oke langsung aja kita pilih-pilih di sini tuh aku enggak banyak beli sayuran paling lebih banyaknya beli protein hewani gitu ya bun langsung aja di sini aku beli ikan bulu ayam aku belinya satu on harganya 8000 di sini bu-ibunya ya banyak banget jualan mulai dari ikan asin kemudian ikan teri cumi asin juga ada ikan saleh di sini juga ada jadi kalau aku beli ikan-ikan asin biasanya di sini ya karena menurut aku di sini tuh jauh lebih murah dibandingkan tempat-tempat yang lain bun oke setelah ini kita langsung cus buat beli ikan Oh ya Alhamdulillah dibatam hari ini cuacanya dari pagi itu rinti-rinti gerimis gitu ya bun dan siangnya itu sekitar jam 11 itu hujan deras bun jadi minggu ini hari minggu ini tuh dibatam lagi hujan gimana kalau di tempat Bunda Bunda dan teman-teman cuacanya hari ini hujan kah atau panas gitu ya langsung aja di sini aku mau pilih ikan pas jalan di sini aku lihat cumi cuminya juga segar banget tapi aku nggak ada rencana sih mau masak cumi untuk minggu depan makanya aku langsung aja jalan-jalan ke depan tuh ya bun sambil lihat-lihat ikan apa yang mau aku beli Oke ini kita sudah sampai di tempat langganan aku niatnya sih aku mau beli ikan tongkol yang besar ya bun tongkol putih karena aku nggak suka tongkol yang merah jadi aku lebih suka tongkol putih gitu bun dan aku lihat itu tongkolnya juga potongannya itu apa ya keci-keci gitu jadi aku urungkan lagi niat aku buat beli tongkol sebenarnya sih pingin beli ikan patin tapi berhubung pak suami itu sama sekali nggak suka ya bun sama ikan patin katanya sih amis dan bau tanah gitu makanya dia nggak mau kalau makan ikan patin di sini juga ada ikan gembung nah ikan gembung yang besar itu harganya satu kilonya Rp45.000 terus ada juga ikan cucut ada ikan silikur juga jadi di sini aku beli ikan kepala besar untuk ikan kepala besarnya ini katanya sih satu kilo Rp30.000 rencananya mau aku ambil setengah kilo tapi pas ditimbang itu kelewat harganya ya bun kelewat timbangannya maksudnya jadinya enam on itu harganya Rp18.000 awalnya aku nggak tahu aku kira yang aku pilih ini adalah ikan gembung tapi pas aku tanya sama ibunya bukan ini bukan ikan gembung ini kayak ikan kepala besar kata dia kayak gitu sih jujur aku nggak begitu paham nama-nama ikannya bun paling yang memang sering aku beli baru aku tahu namanya dan di sini juga aku beli ikan benggol yang ukurannya itu sedang dan harganya juga lumayan murah cuman Rp27.000 21 kg jadi aku beli ikan benggolnya itu satu kilo terus aku lihat ada udang juga ingin sih masa udang gitu ya bun eh bukan udang tapi kerang tapi pak suami itu nggak suka bun sama sekali ikan eh kerang basah itu loh ya makanya aku nggak pernah beli kerang basah lanjut di sini aku mau beli sayur-sayuran terus aku lewati ini gangnya ada jual minyak gitu ya dan ternyata di sini minyaknya jauh lebih mahal dibandingkan di grosir makanya aku nggak beli minyak nggak pernah sih beli minyak di pasar ini dan itu dia tempat langganan aku kalau aku beli sayuran ini jualan koko-koko gitu orang kayak orang Cina gitu ya tapi memang harganya lebih murah sih dan di sini juga lumayan lengkap mulai sayuran beras minyak itu ada semua dan di sini juga harganya miring-miring oke lanjut pertama kali di sini aku mau ambil jagung awalnya aku lihat jagungnya ini kayak udah mulai kering gitu bun ya kisut-kisut jadi nggak jadi aku ambil untuk si jagungnya aku mau lihat sayuran ternyata sayuran cuma ada kangkung kemudian ada sawi selada kol kayak gitu karena aku kan di kulkas kemarin itu banyak banget stok kangkung dan bayam makanya aku nggak ambil ya bun untuk kangkung lanjut lagi kita ke bagian depan di depan ini ada juga kacang panjang kemudian daun bawang daun sop juga karena aku rencananya ada memasak lobster jadi aku butuh daun bawang ini aku ambilnya satu aja sih nggak banyak karena kalau banyak takutnya itu malah gampang busuk gitu dan aku juga ambil daun sop secukupnya aja paling beberapa tangkai gitu aja ya bun oh iya di sini aku juga mau ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang selalu hadir yang selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan share ya dan yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya bun supaya aku makin semangat bikin videonya lanjut lagi ke video ini yang videoinnya aku ya bun makanya aku jalan sana jalan sini terus kameranya rada goyang gitu aku lihat timun kata pak suami beli katanya gitu terus aku bilang nggak usah deh nanti timunnya beli aja langsung ke kebun karena kalau di dekat sekolah aku tuh ada kebun timun bun jadi kita bisa beli timunnya itu harganya murah terus seger-seger juga karena baru dipanen dari pohonnya lanjut lagi ini ada kol kata pak suami karena pak suami itu sekarang lagi mau usaha diet dan mengurangi konsumsi nasi putih jadi katanya beli kolnya itu agak banyak katanya gitu sebagai lalapan gitu ya bun ya jadi sekarang pak suami itu seringnya bawa ubi kayak gitu ya terus bawa buah atau kalau nggak ada buah ya cuman nggak bawa apa-apa gitu alias nggak bawa bekal gitu ya bun paling katanya cuman air putih aja di kantor gitu memang sih di kantor itu disediain roti-rotian kayak gitu tapi memang pak suami orangnya itu nggak suka banget kalau roti-roti gitu lanjut tadi aku ada ambil bawang putih juga cuman dua bonggol aja karena ini untuk beberapa hari ke depan aja ya bun karena di rumah juga masih ada stoknya dan aku juga ambil bawang merah sih bawang merahnya aku ambil satu on aja kemudian aku juga ambil ini apa ya lupa aku namanya bun jeruk nipis ya aku ambil dua kemarin aku udah beli online itu ada beli bawang bombay kemudian juga beli tomat satu kilo karena di online itu jauh lebih murah banget bun dibandingkan harga pasar ya makanya kalau untuk cabe-cabe ya bawang tomat itu aku senengnya sekarang belanja online dari Facebook kayak gitu oh iya tadi juga aku minta tolong sama pak suami buat diambilin terong dua aja yang ukurannya itu sedang disini aku lanjut mau pilih jahe eh bukan jahe sih lengkuas karena aku tuh udah nggak pernah banget beli lengkuas ya bun kadang kalau masak jarang banget aku pakai aromatik lengkuas ini yang seringnya itu daun salam gitu ya lanjut disini aku juga ambil daun jeruk aku ambil aja satu genggam kayak gini nggak tahu berapa dan aku nggak nimbang-nimbang gitu ya bun pokoknya diambil aja dan aku juga ada ambil jeruk lemon ini jeruk lemonnya satu bijinya 5.000 rupiah karena ini juga aku lihat udah agak lembek-lembek gitu makanya aku pilih-pilih yang agak keras ya bun ya oke lanjut aku sudah pilih-pilih belanjaan aku semuanya dan dan disini aku tuh lanjut mau bayar mudah-mudah bisa lihat disini lagi antri ya bun kita karena emang ramai sih di tempat koko-koko ini karena emang harganya lebih murah aku aja kemarin tahu tempat ini dari tetangga aku gitu ya bun katanya ada tempat belanjaan yang murah tuh katanya gitu yaudah deh aku coba belanja disini dan ternyata memang benar harganya itu lebih murah dibandingkan yang lain jadi total belanjaan aku disini tuh habisnya 46.000 rupiah ya bun tadi juga aku ada ambil tepung maizena satu bungkus itu katanya 5.000 rupiah jadi tadi tuh aku ke pasar bawa uang 200.000 rupiah dan masih bersisa sekitar 56.000 rupiah ya bun jadi total belanjaan aku disini habisnya itu 144.000 rupiah oke ini aku udah selesai bayarnya dan disini aku mau ambil pesanan aku juga tadi tuh aku ada pesan ikan lele 1 kilo itu 28.000 rupiah aku sengaja bilang sama ibu-ibunya ikan lele nya itu yang kecil aja karena rencananya mau aku panggang gitu ya bun untuk ikan lele nya dan ini dia ibu-ibu penjual ikan lele nya sekarang harga ikan itu yang udah pada naik ya bun biasanya ini ikan lele kalau gak 24, 26 sekarang malah 28 ya makin naik semua dan aku salvok dong ternyata disini tuh ada kura-kura terus aku tanya deh sama pak suami emang ini bisa dimakan gitu ya halal gak gitu maksudnya ya bun aku juga gak tau bun terus ibu-ibunya disini juga ada jual ikan belut ada juga ikan gabus pokoknya banyak banget lah ya pilihannya dan ikan mujair juga oh ya disini tuh ikan mujair udah mahal banget bun sekarang tuh 1 kilonya tembus 50.000 rupiah dan itu juga ukurannya bukan yang besar loh yang sedang cenderung kecil gitu oke semuanya sudah selesai ini kami lanjut mau pulang pas pulang ternyata itu hujan dong bun ya tapi pas pergi itu kan rintik-rintik jadi ini udah mulai daras lagi yaudah kita langsung gercip aja buat ke motor langsung terima kasih ya bun sudah nonton sampai akhir sampai jumpa lagi assalamualaikum selamat menikmati